Kalau tabungan saya, kemarin saya habis endorse produk itu, Pak, sekitar ada 200-an juta lah gitu, Pak. Ini saja lah maksud saya, Pak. Itu, Pak, kirimkan dulu 5 juta ke nomor lingkungan saya bisa? Bisa, Pak, bisa. Yaudah, jadi sekarang, Pak, kalau berangkat ke BKTM berapa lamanya? Kurang lebih 10 menit gitu lah, Pak. Halo, family. Bersama saya, Bang Iweng di channel Femi Family. Kita akan menginformasikan seputar yang lagi viral di media sosial. Kali ini ada sebuah video live streaming di Facebook. Video ini diunggah pada tanggal 29 September 2020 yang telah ditonton 5 juta lebih dalam satu hari. Video ini adalah seorang penipu yang mengaku sebagai polisi menelepon calon targetnya dengan modus anak daripada calon target ini ditangkap membawa narkoba dan si penipu ini meminta uang tebusan 5 juta rupiah. Nah, ternyata yang telepon atau calon targetnya adalah seorang personil polisi, polisi beneran. Nah, video ini sangat bagus kita tonton karena mengandung nilai edukasi. Nah, apakah si penipu ini berhasil menipu targetnya dan si korban mentransferkan uang kepada si penipu ini? Penasaran? Yuk, mari kita langsung. Kita tonton video ini dan kita reaksen. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi gimana, Pak? Jadi gimana? Ini, Pak. Orang tuanya? Iya, saya orang tuanya. Iya, atas nama dengan Bapak siapa saya berkitar ini? Dengan Bapak Joni, Pak Joni. Siapa? Pak Joni. Pak apa? Pak Joni, Joni, Joni. Pak Joni tinggal di mana? Saya dialianyang, Pak. Oh, dialianyang? Di dialianyang? Iya. Itu anak saya itu ngapa lagi? Dia itu kemarin? Baru-baru saya direhat, Pak? Baru direhat? Iya. Kan kemarin dikulakan. Ini dua kali gitu loh, kayak gini. Terus pusing ngurusnya, Pak. Coba, Pak. Jadi ini nama lengkap anak Bapak siapa. Ini siswa di garis keluarga. Kenapa, Pak? Nama lengkap anak Bapak. Nama anak saya Umar, Pak. Umar. Iya, Pak? Umar Pradana. Umar Pradana tinggalnya masih bersama Bapak. Masih, masih dia. Masih satu kakak kan belum nikah, dia, Pak. Belum nikah? Iya. Pak. Iya, jadi kalau, Pak. Halo. Iya, iya. Gimana, Pak? Nah, jadi tadi izin pamit beruang kemana katanya, Umar? Si Umar bilang ya, Mbak. Kan dia kan kuliah tuh, Pak. Kuliah kan di Pontianak, Umar tuh. Kalau saya kan agak jauh, beda kota. Berarti di kuliah ini? Kuliah deh, Pak. Kuliah ya. Jadi ini posisi Bapak saat ini lagi di mana, Pak? Saya lagi di Singkawang. Maksud saya, ini Bapak di rumah atau di luar rumah? Di rumah saya di rumah ini, baru mau ke kantor. Bapak, bersama siapa? Sendirian sama istri saya, Bu, Pak. Berarti nggak sendirian dong namanya, Pak, ya? Iya, sama istri saya. Jadi istri Bapak sudah dengar? Belumlah, ada nyuci, Pak. Oh, ya sudah. Jadi sebaliknya bisa saya jelaskan permasalahan Umar ini? Iyalah, Pak. Tolonglah, Pak. Maksudnya gini, Pak. Maksudnya, aduh lah. Saya udah nggak bisa mikir apa-apa lagi ini, Pak. Begini, Pak. Saksikan kayak gini gitu, Pak. Iya. Iya, gimana, Pak? Disini kan pengakuan anak Bapak tadi sama saya, disemukai oleh temannya. Dia dididikkan satu bungkusan yang tidak diberiksa terlebih dahulu. Apa itu dalam antep tersebut? Ternyata saat kami pikir, Pak, dalam bungkusan itu kami ada menemukan satu paketan kecil, narkotika, golongan satu. Itu sebuah-sebuah seberat narkotika, 15.000. Ya Allah, ya Rami. Apik Umar. Saya tahu, Pak. Jadi disini kan anak Bapak mengakung kepada saya, dia tidak pernah menggunakan narkobat. Saya hanya disemukai, Pak. Begitulah pengakuan anak Bapak tadi sama saya. Makanya kami hubungi Bapak, kami bertanya sama Bapak. Jadi saya belum nyata, karena Bapak lihat anak Bapak yang menggunakan narkobat. Dia akan narkobat. Ya Allah, Umar. Umar baru. Kemarin kita rehat tuh, Pak. Coba Bapak main diri dulu, Pak. Masuk dalam kamar saja Bapak Bikar sama saya, Pak Bikar. Bentar, Pak. Ya, saya masuk kamar. Sebentar, Pak. Aduh, stress ini, Pak. Sebentar, Pak. Aduh, Umar. Aduh, Umar. Nah, ini adalah Bapak Tirpan. Dia calon target daripada si penipu. Nah, Bapak Tirpan ini adalah seorang anggota polisi. Ya, polisi beneran, ya. Nah, biasanya untuk modus seperti ini, si penipu itu menelepon kita secara ancak. Dan di pembicaraan kata awal, si penipu akan mengintrogasi kita bagaimana keadaan kita, situasi kita pada saat dia telepon. Halo? Iya, Pak. Iya. Aduh. Iya. Iya, gimana, Pak? Jadi, sudah pernah Bapak lihatkan Bapak ini menggunakan narkoba ataupun men-men perjol belikan, ya? Kalau narkoba itu dulu dia memang makai, Pak. Cuma sudah sempat direhab. Iya. Jadi, sekarang itu sudah kita percayain sama dia. Berapa lama dia kemarin direhabilitasi, Pak? Hampir tiga bulan, Pak. Tiga bulan. Iya. Jadi, kemarin berarti belum pulih total, baru Bapak sudah keluarkan dia dari rehat, ya? Kalau, iya, mungkin udah, saya pun nggak terlalu ngecek bagaimana, soal kan saya sibuk juga, Pak. Nah, disini teman-teman, ya. Kenapa si penipu ini tahu, ya? Orang yang direhabilitasi narkoba ini tadi, itu berapa lama dia direhabilitasi sampai dia bisa pulih. Nah, jadi kalau menurut pengakuan Pak ini, ya, dalam sandiwaranya, itu anaknya tiga bulan direhabilitasi. Nah, menurut si penipu, tiga bulan itu tidak cukup waktu untuk, apa, memulihkan si sandi narkoba. Jadi, si penipu ini betul-betul dia menguasai, ya, apa namanya, modusnya, ya. Betul-betul menguasai, mempelajari. Jadi, si penipu ini memang sudah terlatih, ya, teman-teman, ya. Ya, karena kami pun dari kepolisi yang tadi kan telah melakukan tes burin terhadap anak Bapak Umar, kami di sini mendapatkan hasilnya, anak Bapak memang mengkonsumsi. Narkoba lagi, Pak, ya? Ya. Jadi, ini kan kami belum sampai di kantor, Pak, masih di jalan, karena di sini tadi atas permohonan anak Bapak, coba, coba, saya ngomong sama anak saya dulu sebentar, boleh, Pak? Dengarkan saya dulu sebentar, saya kan dulu sebentar, Pak. Bapak masih kami amankan dalam menghubungi yang kami agar tidak ke pantauan-tawar pertawannya. Iya, Pak, iya, Pak. Jadi, di sini kan anak Bapak tadi memohon kepada saya, agar permasalahan ini jangan sampai di bawah bidang berhubung dulu, dia tidak ingin dimenjarakan. Makanya kan menghubungi Bapak selaku orang tuanya Umar, jadi ini untuk tindak lanjut permasalahan anak Bapak, bagaimana? Ini kita proses di dalam hukum, atau kita berkumpul ke rumah Bapak, kita bicarakan secara kekeluargaan? Iya, kalau bisa, Pak, ya, saya mohon maaf nih, Pak, kalau saya bukan mau menjelaskan institusi Bapak, tapi kalau bisa kita koordinasi sama keluarga, ya, kalau bisa kita secara kekeluargaan gitu loh, Pak. Iya, siap, siap. Nah, saya mau ngomong sama Umar boleh, Pak, sebentar. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, sudah berapa lama ini? Sudah lama, Pak, sudah dua tahunan, Pak, kuliah Umar itu, Pak. Jadi begini saja, Pak, ya, karena di sini pun waktu kami singkat, kami tidak bisa berlama-lama di jalan, karena di sini kan takutnya terpantauan-tauan, Pak, ya. Iya, Pak. Nah, jadi maksud saya, kalau memang ini Bapak meminta secara keluargaan, di sini Bapak harus bisa berjanji kepada saya untuk menjaga permasalahannya ini cukup dulu Bapak seorang yang tahu. Jangan sampai Bapak ceritakan sama siapapun dulu sebelum kami sampai di rumah Bapak bersama anak Bapak, ngerti? Karena ini kan kami mendamaikan anak Bapak masih di luar kantor. Kami masih menuju pihak dari pihak-pihak kantor kami. Jadi apabila ini masalah sampai ke telinga wartawan ataupun pihak-pihak kantor kami, Pak, di sini kami dapat terancam dibecat, ataupun dimutasikan karena membantu permasalahan narkoba. Ngerti? Iya, Pak. Saya paham, Pak. Saya paham, Pak. Iya. Jadi Bapak bisa janji menjaga masalah ini dulu sebelum kami sampai di rumah? Insya Allah, saya janji, Pak. Janji, Pak. Saya pasti bisa janji. Bekerja sama yang baik dengan kami kepolisian di sini, Pak, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Dan di sini kan, Pak, ini handphone Bapak dan handphone saya jangan pernah mati dan jangan pernah berputus sampai kita di rumah Bapak bertatang dengan anak Bapak. Karena ini adalah menjadi bukti bagi kita apakah Bapak di sana dapat jaga masalahnya atau tidak. Jadi sekecil apapun di sana, Bapak berbisik, di sini kami dapat mendengarkannya. Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Dan apabila ini handphone Bapak mati, Pak, di sini perkembangan kami batalkan, ya? Jangan gitulah, Pak. Iya, makanya handphone Bapak jangan sampai mati, Pak. Ini kesepakatan kita, ya? Iya, iya, Pak. Tapi Umar yang mana, Pak? Saya mau ngomong sama dia sebentar, Pak. Bagaimana? Saya mau ngomong sama Umar sebentar. Bisa itu, Pak Bapak. Tapi itu anak Bapak masih ada di dalam mulut yang kami masih diamankan, Pak. Nanti sambil saya mengantar pulang Bapak sebuah sebuah bicara dalam mulut pribadi saya, Pak, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi Bapak sudah paham yang saya katakan? Nah, jadi di sini, teman-teman. Pak Irfan ini, dia ingin ngomong, ya, dalam sandiwaranya, ingin ngomong kepada anaknya. Tapi si penipu ini, dia selalu berkelit, dan dia tidak akan memberikan anaknya. Ya, anaknya Pak Irfan ini itu berbicara kepada Pak Irfan. Nah, karena sebentarnya, anaknya yang bernama Umar ini itu tidak ada. Karena ini hanya sekedar modus akal-akalan daripada si penipu ini. Ya, teman-teman, ya? Oke, kita lanjut videonya, ya. Paham Pak, kok gini aja lah, Pak. Saya nggak mau pusing, Bapak atur aja lah. Yang penting anak saya, Umar, tuh balik ke rumah. Kalau masalah biaya, saya mau sicin lah, Pak. Begini, Pak. Begini, ya. Di sini bukan arahan Bapak yang mau saya, tapi arahan komandan saya, Pak. Di sini saya punya komandannya. Iya, Pak. Merti? Iya, Pak. Ya. Jadi di sini kan pimpinan saya tadi telah mau menandatangani bekas-bekas pembebasan anak Bapak ini. Tapi yang di mana beliau di sini ini kan meminta jaminan ataupun tanda ikatan, Pak. Jadi cukup, Bapak, jujur dan terbuka kepada saya. Karena di sini kan pimpinan saya tadi meminta 5 juta. Apakah Pak sanggup dengan dana 5 juta yang diminta pimpinan saya atau Bapak minta pengurangan? Nggak apa-apa, Pak. Saya sanggup, ya. Mending Umar bisa pulang, Pak. Nggak masalah, Pak. Musicin, musicin. Begini, Pak. Begini. Untuk masalah dana perdamaian nanti kita bicarakan sampai di rumah Bapak saja. Benar, kan? Iya, Pak. Ya, tapi di sini kan pimpinan saya butuh bukti. Iya, iya. Maksud saya, agar ini pimpinan saya menandatangani berkas-berkas putih pasal anak Bapak ini dan saya diizinkan mengantarkannya pulang. Yang bisa Bapak santurkan saat ini sama pimpinan saya ada berapa, uang Bapak? Kalau tabungan saya, kemarin saya habis endorse produk itu, Pak. Sekitar ada 200-an juta lah, gitu, Pak. Ada 200-an. Kemudian kan mau saya mau naik haji. Nah, tapi belum saya skorkan, gitu loh. Kalau udah kayak gini kan saya bingung sendiri, Pak. Bagaimana saya harus menyelesaikan masalah umat, gitu. Begini saja maksud saya, Pak. Itu, Bapak, kirimkan dulu 5 juta ke nomor pimpinan saya, bisa? Bisa, Pak, bisa. Yaudah, jadi sekarang, Bapak, kalau berangkat ke bukti, berapa lamanya? Kurang lebih 10 menit gitu lah, Pak. Siap. Bapak ada motor? Saya mau pesan grep dulu, Pak. Saya nggak bisa pakai motor, ya, Pak. Bapak pesan grep? Iya. Ya, sudah. Jadi sekarang, Bapak, berangkat ke bukti, nanti sampai di bukti, saya berikan nomor pimpinan saya, Pak, ya. Iya. Pak, saya mau ngomong sama Umar bentar, boleh, Pak, ya? Boleh, Pak. Karena sudah saya katakan, itu hak Bapak. Di sini anak Bapak tidak ada apa-apa, Pak. Apabila nanti anak Bapak ada lecek sedikit sampai di rumah Bapak, Bapak bisa tunjuk saya. Di sini yang kami takut adalah orang-orang, Pak, ya. Jangan nanti karena membantu anak Bapak di sini kami diberikan. Jadi nanti sambari saya mengantar pulang, anak Bapak akan ditindakan ke dalam mobil pribadi saya. Jadi Bapak bisa mencari lompatnya. Ada pula suara apa ya? Sirene polisi. Jadi kalau pilih saya di sini, si pelaku itu dia melakukan aksinya. Ini bukan satu orang ya. Jadi mungkin ada temannya yang menghidupkan melalui smartphone suara sirene polisi. Ini kita lanjut, teman-teman. Berarti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Maaf, ya. Jadi sekarang Bapak berangkat ke UKTN untuk menjaga keamanan kita, Pak. Ini ngepon Bapak biarkan tetap terhubung seperti ini. Cukup Bapak kantongi saja karena kami di sini mau mendengarkan Bapak di sana, Pak. Ya, Pak. Jadi sekarang Bapak berangkat sempurna dikantongi. Bentar, saya pesan grep dulu nih, Pak. Bentar ya. Iya, sempurna yang terpenting jangan dimajikan, Pak, ya. Dikantongi aja. Dikantongin aja, Pak, ya. Iya, jangan dimajikan, Pak. Saya tunggu ini. Pak, Bapak, Bapak pangkatnya apa, ya. Saya tahu nama Bapak dulu siapa nama Bapak. Nama saya Fritaria di Pak Setel. Iya, Pak. Iya, iya. Oke, oke, Pak. Masih cinta, masih cinta. Yang penting Nimojo. Nimojo Wah, pucung. Pak. Pak. Halo, Pak. Pak. Bapak, Bapak apa? Bapak ini, Bapak ini ngubungin polisi, loh. Bapak, kalau jujur saya kasih pulsa, nih. Tapi Bapak, nggak jujur saya nggak kasih pulsa, loh. Bapak ini bohongin saya. Yang Bapak telpon nih, Pak, polisi. Kok Bapak bisa ngubungin saya, gitu. Pak. Anak saya itu masih umur 5 tahun, Pak. Aduh, Bapak ini. Udahlah, Bapak. Maka semakin berikan orkeningnya dinatal. Udah, Bapak. Bapak jujur aja saya kasih pulsa. Kan saya berikan pukul saya, tuh. Hah? Saya kasih pulsa. Bapak jujur aja Bapak posisi gimana? Kalau Bapak nggak jujur saya nggak kasih pulsa. Apa saya jadi sama Bapak? iyalah saya kan mau sedekah pak dari bapak nipu orang kan gak boleh jadi bapak mau saya pulsa rendahan sekali saya yang bapak buat memang bapak rendahan, kalau bapak gak rendahan bapak gak nipu orang gitu loh eh, mungkin gaji saya lebih besar dari gaji kawajinya kalau bapak gaji besar ngapain nipu orang nah untuk modus seperti ini saya juga pernah mengalami atau teman-teman semua pasti pernah mengalami telepon-telepon penipu seperti ini dan sebenarnya modus seperti ini itu sudah lama dilakukan oleh penipu-penipu dan saya pernah bertanya kepada teman yang baru keluar dari apa ya, lembaga permasyarakat atau penjara nah, mereka mengatakan untuk modus-modus seperti ini itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam lapas orang-orang yang ada di dalam penjara jadi, ini gini lah ya, kawan-kawan semuanya sudah sering saya sampaikan sudah sering saya edukasi sudah sering saya pokoknya udah puas lah masalah penipuan-penipuan kayak gini ya, ini 2020 gak jamannya lagi polisi minta uang ya, udah gak jamannya lagi polisi minta uang anak ditangkap polisi terus 86 di tempat minta uang itu udah gak jamannya lagi gak akan jamannya lagi nah, kamu lihat dia yang ngomong seperti ini ya orang seperti ini ngomong gak akan berhenti terus ngomong terus gak akan berhenti dia kenapa? nah, disitulah letak hipnotis kita kita kalau sudah panik ya, ini share video ini ya buat kalian-kalian biar gak ketipu kita kalau udah panik kalau orang tua atau siapa udah panik dia akan ngomong terus kan kamu lihat sendiri dia ngomong tuh ngomong terus gak berhenti-berhenti dia kita gak diberi kesempatan buat buat berkomunikasi nah, disitulah lemahnya kita kita pergi ke ATM diikuti sama dia dia gak akan ngasih nomor rekening dia akan sistem kayak gimana ya pokok secara tidak langsung tuh dia disuruh kita pencet ini pencet itu kita itu secara tidak langsung kirim uang ke dia gitu loh dan ini sudah banyak sekali yang kena tipu seperti ini nah, nanti saya coba koordinasi sama reskrim saya cek seperti apa dimana posisinya karena kalau kena-kena orang-orang umum itu kan kesian ya, ini 2020 om ini Polres Singkawang Polres WBK saya gak tahu kalau Polres lain ya karena saya berdinas di Polres Singkawang Polres Singkawang ini WBK itu sudah atensi pak kapolresnya tidak ada lagi pungli-pungli di lapangan yang langsung minta 8-6 gini udah gak ada lagi ini udah gak jamannya lagi jangan mau digap polisi ya, anda itu jangan mau digap-gap polisi lagi yang ngaku polisi gembel jangan takut laporkan sama saya laporkan Timer Pati telpon Polres Singkawang sampaikan benar gak pak gini-gini-gini kalau kalian takut kalau kalian sudah panik duluan nah, kayak gini lah di motilnya anda akan kayak gini motilnya anda tidak bisa berkata apa-apa dia akan cerita terus anda gak akan diberi kesempatan ngomong disitulah letak kesalahan kita apalagi dia nyuruh kita itu menyendiri bapak sendiri dulu ya jangan sampai ada yang tahu ya karena kalau kita ada yang tahu orang pasti tahu oh ini pasti mau nipu gitu loh akan dikasih tahu seperti itu nah, jadi kalau anda terima telpon seperti ini jangan takut bercerita ajak kawan atau istri koordinasi kalau anda sendiri anda akan terus di hipnotis terus sama dia sistem mereka ini mereka ini ngacak mereka ini sistemnya acak acak nomor telpon siapa yang bisa dihubungi kayak tadi dihubungi saya pak, dedek kena tangkap katanya oh, saya udah gak udah basi pikir saya kan nggak, saya lihatkan seperti ini biar mengedukasi kawan-kawan semuanya kejahatan di media sosial ini cukup tinggi sekali kalian harus pinter-pinter bermedia sosial ya, bermedia sosial kalau kalian gak pinter-pinter kalian jadi sasaran empuk buat para mafia-mafia penjahat-penjahat dunia maya ya, saya sampaikan sekali lagi kalau anda dapat telepon-telepon seperti ini jangan, jangan sendiri anda jangan sendiri anda ajak keluarga anda makasih buat semuanya jangan lupa share video ini biar kalian saudara-saudara kalian sanak-sanak saudara kalian tahu modus-modus penipuan seperti apa selamat pagi selamat berkutipitas Assalamualaikum Wr. Wb oke teman-teman nah, jadi kita sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan kita sudah menelah bagaimana modus-modus yang dilancarkan oleh si penipu jadi intinya kalau kita mendapat telepon dari orang yang tidak kenal apalagi kita tahu ya seperti ini ya modusnya nah, kita jangan panik kita pahami dulu apa yang dibicarakannya kalau kira-kira menyaksikan atau telepon dari seseorang yang tidak kita kenal ini lebih bagus kita hindari kita matikan kita omongkanlah salah sambung ya dan terima kasih untuk Bapak Irfan yang telah mengunggah video edukasi ini yang sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak saya Pak Ibueng terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat bagi anda salam sukses luar biasa terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton